Oke teman-teman disini saldonya sudah masuk di akun Shopee Pay saya teman-teman ya Jadi untuk saldo saya disini sudah bertambah teman-teman Jadi untuk tutorial kali ini berhasil teman-teman Halo teman-teman kembali lagi di channel Blessing01 Nah di video kali ini saya akan memberikan tutorial cara mengisi saldo Shopee Pay lewat dana nih teman-teman Nah jadi disini kita akan mentransfer saldo dana ke Shopee Pay teman-teman ya Nah buat kalian yang belum subscribe jangan lupa klik tombol subscribe-nya Dan nyalakan juga tombol loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan saat saya membuat video terbaru Oke kita langsung aja ke tutorialnya Let's go Nah untuk langkah yang pertama disini kalian itu pergi ke aplikasi Shopee kalian teman-teman ya Nah nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini teman-teman Lalu setelah ini kalian klik saja menu Shopee Pay yang ada di samping menu coin teman-teman ya Nah setelah itu nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini Nah disini karena kita mau mengisi saldo Shopee Pay kita klik saja yang menu isi saldo teman-teman Nah nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini teman-teman ya Nah disini ada banyak sekali untuk menu yang bisa kita gunakan untuk mengisi saldo Shopee Pay teman-teman Nah disini karena kita mau mengisinya lewat dana kita klik saja yang transfer bank teman-teman Nah disini ada banyak sekali bank yang kita bisa gunakan untuk men-transfer saldo teman-teman Nah disini saya biasanya itu menggunakan bank mandiri teman-teman Karena di bank mandiri ini biasanya itu menerima dari semua bank teman-teman Oke setelah itu kita konfirmasi Nah nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini teman-teman ya Nah setelah seperti ini itu nanti akan ada nomor rekening teman-teman Nah lalu kalian klik saja salin teman-teman ya untuk nomor rekeningnya Nah setelah kalian salin itu kalian keluar dulu dari aplikasi Shopee Lalu kalian masuk ke aplikasi dana teman-teman Nah setelah kalian sudah masuk di aplikasi dana Lalu kalian klik yang bagian kirim teman-teman ya Yang bagian kirim yang di atas teman-teman Kalian klik Nah nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini teman-teman Nah setelah di bagian ini kalian klik yang kirim ke bank ya teman-teman Yang ini kalian klik Nah setelah dibawakan ke tampilan seperti ini Kalian klik yang tambah rekening bank baru teman-teman Kalian klik Nah lalu akan dibawakan ke tampilan seperti ini teman-teman ya Nah disini itu yang pertama kita harus menentukan dulu bank yang mau kita transfer teman-teman nah tadi kita pilih bank mandiri teman-teman ya di sopikat tadi kita pilih mandiri nah sekarang di dana juga kita pilih bank mandiri ya teman-teman nah lalu kita masukkan nomor rekening yang sudah kita salin tadi teman-teman ya kita tempel saja teman-teman untuk nomor rekeningnya oke setelah kalian sudah tempel lalu kalian klik yang lanjut teman-teman nah setelah ada seperti ini ambil jalan pintas kita klik yang coba pakai sekarang teman-teman ya nah disini akan dibawakan ketampilan saldo digital teman-teman nah lalu kita masukkan nominal yang ingin kita top up kan ya teman-teman nah disini saya ingin top up kan sebesar 10.000 teman-teman oke setelah itu kita klik yang lanjutkan teman-teman ya nah nanti akan dibawakan ke bagian seperti ini kalian klik saja yang konfirmasi nah nanti akan dibawakan ke tampilan seperti ini kalian klik yang bayar teman-teman yang bayar kalian klik nah lalu nanti akan diminta untuk kode pin dari aplikasi dana kalian masukkan saja teman-teman teman-teman untuk pinnya nah disini kirim uang sudah berhasil teman-teman ya dari aplikasi dananya sudah berhasil teman-teman sebesar 10.000 lalu kita keluar teman-teman kita cek di aplikasi Shopee teman-teman apakah sudah bertambah untuk saldonya nah bisa kalian lihat disini teman-teman untuk saldonya saya sudah bertambah teman-teman ya sebesar 10.000 teman-teman oke teman-teman jadi tutorial kali ini berhasil teman-teman oke teman-teman cukup sekian video saya jangan lupa di like subscribe and bye-bye